Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Kogito Ergosum Selamat datang di channel dosen senior Aku berpikir maka aku ada Jangan lupa klik like, share, dan subscribe channel ini Dan bagikan ke teman-teman kalian Hari ini kita masuk ke topik berikutnya Yaitu tentang Dynamics Brand Merk-merk yang dinamis Begitu ya Oke kuliah kita kurang lebih 20 menit Kita akan mulai Topiknya adalah Yang pertama adalah look at data Lihat trend Kemudian making a difference And big data analytics Kemudian media Ada social media Ada smartphone Dan apps Aplikasi Kemudian kita punya Brand and law Antara merek dan hukumnya Private labeling Brand licensing And certification Gitu ya Teman-teman pasti tau lah ya Ini adalah SNI nih ya Salah satunya SNI Label MUI Begitu ya Atau bisa juga Certificate of Origin Dan lain sebagainya Kemudian ada brand and communication Ya Kita bahas krisis komunikasi dan personal branding Oke kita akan mulai Fenomenanya Ya Merek yang dinamis Harus fleksibel Menghadapi keadaan Agar Berbuah Manis Kenapa? Karena keadaan di dalam public Begitu ya Di dalam pasar itu Selalu berubah-ubah Makanya Brand juga butuh Menyesuaikan Secara umum Agar dapat Mengikuti Trend di dalam Pasar Begitu ya Oke What is change? Apa itu perubahan? Gitu ya Perubahan hampir Tidak pernah gagal Karena Dimulai Sejak dini Gitu ya Jadi kalau kita mau berubah Mulailah dari sekarang Jangan nanti Udah tua baru berubah ya Gitu Jadi Menghadapi perubahan itu Di masa depan Kita pupuk Atau kita start Lebih awal Gitu ya Dimulai sejak dini Kegagalan selalu terjadi Karena terlambat Menyadari perubahan Jadi Kebiasaan Orang-orang yang kalah Di dalam pertarungan Karena gak sadar Perubahan itu Sudah berjalan Begitu ya Terlambat dia Menyadari perubahan Dan teknologi Berkembang Menjadi indikator Perubahan tersebut Gitu ya Begitu juga dengan merek Gitu ya Ketika merek Sudah menunjukkan Apa ya Indikasi Begitu ya Melihat pasar Akan Dinamis Dan kita bilang Akan berubah Maka merek Sebelum hal itu terjadi Dia sudah Memprediksi pasar Maka dia boleh berganti Apanya yang berganti Terserah Ya Bisa Manajemen brandingnya Bisa logonya Bisa Personal branding Bisa karakter Bisa Logonya juga Gitu Apapun Artinya sudah dimulai Sejak dini Jadi ketika perubahan itu terjadi Merek tidak lagi Berubah di masa Perubahan Tetapi Masa sebelum perubahan Begitu ya Jadi teman-teman juga Begitu Ketika Teman-teman ingin Bekerja Sebagai seorang Konsultan merek Maka dari sekarang Teman-teman harus Memahami benar Bagaimana merek itu Ya Perjalanannya Hingga teman-teman Mengetahui Begitu Cara mendesain Yang sangat baik Yang optimal Jadi ketika jadi Konsultan merek Begitu ya Tidak lagi Membahas Belajar lagi Begitu ya Teman-teman sudah Paham benar Artinya sama Kalau kita mau Dapatkan nilai yang Bagus Bukan nanti Waktu ujian Belajarnya Tapi dari sekarang Kalau kita mau Bersaing Sama USU Sama ITB Sama UI Maka kita harus Sakukan kaizen Belajar terus menerus Begitu ya Sebelum perkulian Itu sudah dipelajari Bahkan kemungkinan Kemungkinan yang terjadi Di perkulian Juga Sudah dipelajari Kalau kita mau Berhasil Begitu ya Itu penting Teman-teman semua Oke yang pertama Kita bahas Trend Hal besar berikutnya Yang telah terjadi Di masyarakat Berkembang Secara tak terduga Dari waktu Ke waktu Saat pasar Berubah dengan Sendirinya Merek-merk terbaik Terus berinovasi Dalam menanggapi Perubahan sosial Teknologi Budaya Penelitian Dan politik Bahkan Tak anyar Begitu ya Sebuah merek Yang awalnya Perusahaan kertas Tiba-tiba jadi Perusahaan teknologi Perusahaan perdagangan Tiba-tiba berusaha Perusahaan teknologi Gitu ya Banyak ya Perubahan-perubahan Seperti itu Produknya juga berubah Produknya juga Berekspansi Produknya juga Diferenciasi Dan lain sebagainya Kenapa Karena ada tren pasar Yang berubah Merek-merk yang hebat Mengakui adanya Paradoks Dalam masa lalu Artinya ada pertentangan Di masa lalu Pertentangan yang sangat Banyak dan kompleks Menjadi lebih sederhana Untuk melindungi Konsumen Dari perubahan Yang tanpa henti Jadi Dia ambil Konsep umumnya Sehingga Dia memilih Salah satu Choose the alternative Begitu ya Lalu dia buat Oke I choose this Gitu ya Aku pilih ini Karena sebuah merek Maka dia akan Membuat dirinya Sesuai Di dalam pikiran konsumen Dia memilih Karakter ini Atau dia memilih Keputusan ini Perpaduan teknologi Mengaburkan Batas antara Bidang fisik Digital Dan biologis Gitu ya Jadi Pahami yang pertama Sekali ketika kita Bicara change Perubahan Adalah trend Ya Pahami trend Baik Di sebelah ini Ada gambar VR Virtual reality Di zaman dahulu Kita masih ingat Jangan nonton TV Dekat-dekat Nanti matanya rusak Jangan main handphone Dekat-dekat Nanti matanya rusak Tapi lihat Apa yang dibuat VR Kurang dekat Apa itu sama handphone Jadi handphone Sudah disini kita Begitu ya Tetapi apa yang Dia lihat Mungkin selama ini Kita bisa lihat Ada seseorang Mau pakai VR Lalu bayangannya Di belakang Seorang karakter wanita Rambutnya lurus Pegang tombak Gitu ya Jadi Ini layaknya Dia sedang Bermain game Lalu karakter gamenya Menjadi bayangannya Dia bermain di VR Gitu ya Bisa bermain game Atau dia memainkan Peran disitu ya Artinya apa Itulah trend teknologi itu Ya Berubah Sehingga Samsung Kita bilang ini adalah Samsung ya Mengikuti trend tersebut Sehingga bisa diaplikasikan Di game-game yang ada Di dalam Playstore Seperti itu Bahkan hampir semua Playstore Game-nya ya Yang virtual reality Yang HD Menganut VR Artinya bisa digunakan Menggunakan VR Seperti itu ya Jadi itu sangat Luar biasa Dia memprediksi Penggunaan VR Di masa depan Oke Kemudian juga Saya bilang The social robot Robot sosial Apa itu robot sosial ya Teman-teman pasti Pernah dengar lah Kalau kita interaksi chat Yang balas robot Itu namanya robot sosial Robot sosial akan berinteraksi Dengan manusia Bukan hanya menggantikannya Jadi dia berinteraksi Bahkan Atau biasa kita sebutkan Artificial intelligence Yang sangat pintar Begitu ya Manusia dan mesin Akan bermitra Untuk menyediakan Produk dan layanan Dengan cara yang baru Masing-masing Memberikan kelebihannya Gitu ya Masing-masing memberikan Kelebihannya Itulah yang terjadi nanti Di masa depan Kita dilayani oleh Robot Seperti itu ya Disini adalah robot sosial Saya bilang Oke kita bisa lihat ini ya Ini adalah beberapa Trend dari Merek-merek dunia Yang fokus Yang fokus Pada produk-produknya Kayak drone Itu DJI Ada GoPro Ada AI Artificial intelligence Alpago Google Spotify Spotify termasuk AI Karena dia bisa prediksi Lagu-lagu yang kita suka Itu apa-apa aja Google Kita bisa tanya-tanya Itu ya Kemudian Ada Untuk luar angkasa Ada Space Egg Virgin Atlantic Sharing Economy Ada R&B Gitu ya Ada Dogfake Live It Ini enggak Belum ada di Indonesia Kemudian Ada Internet of Things Ada Google Home Nest Amazon Echo Ada crowdfunding Ini saya suka Buka ini Donor Choose Sama Kickstarter Gitu ya Untuk mereka Yang punya ide startup Gitu ya Tetapi mereka Bisa startup Bisa produk Apapun ya Lalu mereka Tidak punya dana Untuk mengembangkan Maka mereka Buka pendanaan Ya di Kickstarter Gitu Supaya ada pendana-pendana Atau investor Gitu yang melihat Portofolio mereka Memberikan dana Supaya mereka bisa Ya Membuat atau Memproduksi produk mereka Ya itu Is oke Bagus sekali Oke Itu ya Kira-kira ya Beberapa trend Yang sekarang Pecah nih Jadi banyak sekali Ada chatbox Ada Minfulness Robotics Dan lain sebagainya Ini juga Ada survei Tahun 2016 Top 26 Unicorn Gitu ya Unicorn yang Di tahun 2016 Yang besar Ini ada Snapchat Dropbox Tapi Kalau saya sih Masih pakai Google Drive Gitu ya Google Drive Karena Kapasitasnya Tidak terbatas Karena saya pakai Punya Unimat DJI Dan lain sebagainya Hal besar berikutnya Telah terjadi Di masyarakat Ya Yang berkembang Dari Waktu ke waktu Ya Oke Ini yang tadi ya Kemudian Making a difference Membuat perbedaan Menjadi penting Untuk membangun Merek Konsumen berbelanja Tentang nilai-nilai Yang mereka anut Dan bisnis Memikirkan kembali Proposisi nilai mereka Artinya Konsumen Sudah mampu Gitu ya Membeda-bedakan Merek Begitu ya Melihat Perbedaan Antara produk Merek ini Dan merek itu Gitu ya Triple bottom line Manusia, bumi, dan profit Oh ini penting sekali Ini ya Ini kalau Ikut kuliah Green Bisnis Ini ada ya Adalah Model bisnis baru Yang mewakili Perubahan mendasar Dalam cara Mengukur Kesuksesan Suatu bisnis Secara historis Tujuan bisnis adalah Menciptakan nilai Bagi para pemegang saham Dan konsumen Keharusan baru Mengintegrasikan Kemakmuran ekonomi Dengan melindungi Lingkungan Dan menunjukkan Kepedulian terhadap Masyarakat Yaitu konsumen Dan karyawannya Bagi banyak orang Keberlanjutan ini Lebih kepada Inovasi Radikal Melengkapi Apa yang belum Lengkap Bagaimana Membuatnya Dan Mendistribusikannya Hal-hal itu Bisa menjadi Sebuah perbedaan Antara produk Yang homogen Peduli terhadap Lingkungan Itu salah satu Membuat Making difference Terhadap produk kita Produk kita Lebih go green Produk kita Lebih ramah Produk kita Lebih bagaimana Oke kita bisa Saya tampilkan Contoh-contohnya Generasi baru Perusahaan Membayangkan Keberlanjutan Sebagai tujuan Inti dari Janji merek Setiap merek Punya promise Keaslian Sangat penting Jejaring sosial Dengan cepat Menyiarkan merek Yang tidak Memenuhi janji Mereka Wah ini Bahaya ini ya Ketika merek Sudah berjanji Lalu janjinya Tidak dipenuhi Wah Media sosial Langsung menyebar Sama ya Janji-janji Di negara lain Itu kalau ada Pemerintahnya ngomong Lalu tidak dibuktikan Menyebar Di negara lain Seperti itu Media sosial Paling mudah Untuk menyebarkan Hal-hal tersebut Oke Lalu bagaimana Untuk making difference Contoh ya Mengembangkan Model bisnis baru Yang responsif Dan inovatif Jadi Kita punya produk Yang seperti ini Membangun komunitas Dan relawan Produknya sama Tapi yang satu Punya komunitas Sangat beda tuh Mengurangi Jejak karbon Wah ini udah Green Green business ya Green economic bisa ya Desain yang sangat Cerdas Baik dari packaging Dari produknya Ya Pikirkan kembali Siklus hidup produk Jadi Siklus hidup produknya Kalau bisa dibuat Diperpanjang Ya Life cycle nya itu Ya Ciptakan nilai Jangka panjang Ya Artinya produk itu Bisa dipakai Ya kalau bisa Lifetime Sampai bosan Ya Sampai bosan Atau hilang Proses Desain ulang Manufacture Jadi kalau Produknya Itu rusak Bisa redesign Dikembalikan gitu ya Menghilangkan limbah Jangan membahayakan Gitu ya Ya limbahnya juga gitu ya Selidiki Sedikit perubahan Tapi berarti Pemasangan Satu fitur Di dalam sebuah Produk kita Tapi itu punya arti Ya Itu juga oke ya Membuat teori Dan tindakan Gunakan energi Secara efisien Wah ini berarti kami Hemat energi Ini biasanya di produk Energi lampu Begitu ya Low watt Safe watt Ya kita Kita bilang itu AC Kipas angin Produk elektronik lah ya Alternatif material Gunakan sumber daya Terbarukan Wah kami menggunakan Plastik Lemak Apa ya Sedikit timbal Untuk pipa Nah itu juga oke tuh Ya Rucika Menghargai kesehatan Dan kesejahteraan Jadi ada CSR nya Gitu ya Mengevaluasi rantai pasokan Pikirkan kemasan Dan produk Kemasan juga ya Kalau bisa mengurangi Kemasan plastik Karena luar biasa ini Plastik Merusak lingkungan Begitu ya Minimal ya Kalaupun ada plastik Plastik yang jatuh Ke bumi Tiga hari Hancur jadi tanah Itu boleh lah Gitu ya Lakukan bisnis Dengan integritas Pikirkan tentang Keberlanjutan Dapat digunakan Kembali Daur ulang Dan diperbaharui Artinya produk itu Kalau sudah rusak Gitu ya Bisa didaur ulang Gitu ya Itu bagus ya Green ya Mempromosikan Sertifikasi yang Kredibel Yang dipercaya Pikirkan generasi Mendatang Bumi dan Keuntungan Ini yang tadi ya Triangel tadi ya Kemudian Tinjau kembali Misi perusahaan Apakah sesuai Dengan misi perusahaan Berkomitmen Pada nilai-nilai Inti dari perusahaan Menetapkan Kebijakan lingkungan Ciptakan ruang kerja Yang sehat Dan gunakan Produk lokal Ya Seperti itulah Pada dasarnya Kalau kita mau buat Sebuah perbedaan Perbedaan-perbedaan Ini hanya beberapa Strategi Dari seberibu Banyak strategi Untuk membedakan Produk kita Dengan produk yang Homogen Begitu ya Jadi Bukan hanya Branding itu Tidak tercakup Hanya pada logonya Begitu ya Tetapi Dalam produk-produknya Semua Begitu ya Ya Kalau kita sudah Dikatakan produk kita Itu ramah lingkungan Berarti branding kita Itu salah satunya Ramah lingkungan Begitu ya Oke This is the big data analysis Begitu ya Saat merancang Merk masa depan Algoritma Algoritma itu Data-data Kita bilang ya Memiliki ide-ide besar Dalam menggantikan Merk lama Wah Jadi mulai itu Ada dapat data-data Oke kita bisa susun itu Sesuatu untuk Merancang merk baru Untuk gantikan Merk lama Ide-ide besar Dan strategi merk Masih membutuhkan Imajinasi strategis Dan membutuhkan Human in the loop Hubungan antar manusia Atau Perusahaan sama konsumen Data konsumen Menjadi dasar perancangannya Jadi gak mungkin Kita ngerancang merk Tapi kita tidak punya Data konsumen Pembelajaran mesin Kecerdasan buatan Membawa perubahan Dan konsumen Lebih dekat Untuk memprediksi Masa depan Merancang Dan mengoptimalkan Pelanggan Yang paling penting adalah Pahami prioritas Dan tujuan Organisasi Dalam Mengumpulkan data Desainer itu Tidak ilmuwan Tetapi membangun merk Membutuhkan pengetahuan Tentang cara Memahami data Jadi Kita perlu memahami Data customer Contoh ya Data transaksi Data tentang Pelayanan Tentang Web behavior data Artinya bagaimana Dia selama ini Perlakunya di web Dia buka apa-apa saja Situs-situsnya Ketahuan ya Kalau buka-buka yang lain Kemudian juga Penggunaan text Kontaknya Kehidupannya Pemilihannya Reaksinya Ya terhadap harga dan promosi Dan lifetime value Hal-hal ini bisa dijadikan Begitu ya Keputusan-keputusan Di dalam organisasi Untuk membuat merk Jadi lebih Baik Memang Pada dasarnya Data itu mahal Makanya Yang bahaya di hari ini Adalah penjualan-penjualan data Ya Oke Sosial media Media telah menjadi Pembiayaan dan pertumbuhan Tercepat Dalam pemasaran Meskipun Banyak perdebatan Tentang bagaimana Mengukur laba finansial Dari sosial media itu Konsumen telah menjadi Peserta aktif Dalam proses Pembangunan merk Retweet Bekerja dengan Kecepatan yang jauh Lebih cepat Dibanding kampanye global Ya Retweet Retweet Setiap orang adalah Pemain Produser Sutradara Bahkan distributor Begitu ya Mereka semuanya Bisa menyebarkan Shareable Dapatkan rasa hormat Dan rekomendasi Dari pelanggan anda Mereka akan melakukan Pemasaran untuk anda Gratis Layanan hebat Dimulai dari Percakapan yang Hebat Artinya apa ya Sekelas komen Aja Gitu ya Itu sangat Mempengaruhi Begitu ya Bagaimana kita Menciptakan branding Produk kita Gitu ya Oke Disini ada Misering ya Ada secara Kuantitatif Ada kualitatif Teman-teman pasti Sudah tahu ya Perbedaannya Kalau kuantitatif Kita bisa lihat Sosial media itu Bergerak dengan cepat Atau berguna Ketika Jumlah fans Sama followers Jumlah share-nya Jumlah like Jumlah komen Traffic visitor Bisa dilihat ya Ini ya Kalau di youtube Juga bisa Jumlah click Jumlah view Gitu ya Kualitatif apa Ada fan loyalty Conversation quality Insight Word of mouth Brand reputation Pada dasarnya ini Hanya pembicaraannya Tapi bisa ya Kualitatif Dikuantitatifkan Juga bisa Seperti itu ya Oke Ini ada juga Social media Kategori Kalau untuk entertain Kita bisa disini Banyak ya Cerita ya Ada photo sharing Ada video sharing Live casting Audio dan musik sharing Virtual words Dan games Banyak ya Game aja itu Sudah banyak iklannya Seperti itu ya Photo sharing Kita bisa Mempromosikan Mengkomunikasikan Di photo dan video Bahkan di live casting Juga bisa Oke Social media rules Ini penting ya Sama teman-teman ya Ini udah saya buat Dengan acak-acak Ini sengaja ya Pertama Jadilah pemilih Bergantung pada Sumber daya dan tujuan Batasi jumlah platform Yang mau anda gunakan Sebagai Tempat promosi Tempat komunikasi Kenapa? Gitu ya Kecuali tenaga Marketing Tenaga Kreatornya banyak Jadi gak apa-apa Boleh pakai banyak saluran Tapi kalau terbatas Pilih ya Kalender Jadi tentukan Postingan itu Kapan-kapan saja Yang diposting itu Apa-apa saja Di hari apa Postingannya apa Dan lain sebagainya Jelas Memiliki Substrategi Ya Ini adalah Strategi-strategi Secondary Ya secondary Yang jelas Untuk setiap saluran Jadi berbeda-beda Kalau foto Atau banner Strateginya bagaimana Kalau video Bagaimana Kalau dia Live casting Bagaimana Kalau Sales promotion Bagaimana Dan lain sebagainya Kemudian juga Patuhi aturan 80-20 Dimana 80% Konten itu Harus bernilai Edukasi Ya Atau Pembangunan Komunitas 20% Boleh promosi Jadi supaya Tidak kelihatan Kali kita Itu mau Jualan Karena kita Itu pada Dasarnya Beda Marketing Sama Sales Gitu ya Kalau kita Berprinsip Sebagai Marketing Maka Lebih Banyak Edukasi Dibanding Promosi Kenapa Ketika kita Mengedukasi Kita Membangun Personal Brand Kita Kemudian Ulangi Dan Gunakan Kembali Satu Wawancara Video Dapat Menghasilkan Blog Episode Podcast Klip Pendek Unduhan Kutipan Bisa Dipecah Jadi Berbagai Macam Bahkan Bisa Dibuat Berseri Bangun Suara Merek Dan Konsisten Nada Mungkin Berbeda Tetapi Suara Perusahaan Harus Tetap Konsisten Di semua Saluran Artinya Contohnya Tagline Kalau tagline Sudah itu Selama Masa Promosi Itu Maka Tagline Terus Jangan Dirubah Tagline Kalau kita Mau kasih Branding Voice Maka Orang Yang Ngomong Harus Itu Supaya Tidak Berubah Kata-katanya Nadanya Pekerjakan Mantan Jurnalis Mereka Tahu Bagaimana Menemukan Golden Nugget Apa Golden Nugget 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 Telur Emas Saya Bilang Titik Kunci Momentum Untuk Mengeluarkan Kekuatan Dari brand Kita Atau dari Organisasi Kita Dari perusahaan Kita Tambahkan Blink Idealnya Setiap Posting Yang Yang Anda Yang Anda Kirim Memiliki Visual Seorang Desain Grafis Atau Seorang Dengan Keterampilan Desain Sangat Penting Untuk Tim Media Sosial Ada Punch Titik Punch Disini Orang Viewer Suka Di Blink Itu Yang Selalu Belajar Oke Smartphone Perangkat Telah Menjadi Pasangan Kedua Pasangan Kedua Jadi Kita Tidak Bisa Lepas Dari Handphone Kita Bahaya Sekali Memang Gitu Kemana Mana Bawa Handphone Ke Kamar Bawa Handphone Kamar Mandi Bawa Handphone Lebih Penting Ketinggalan Dom Eh Lebih Bahaya Ketinggalan Handphone Dibanding Ketinggalan Dompet Gitu Ya Semua Yang Kita Butuhkan Selalu Ada Di Kantong Kita Ya Perangkat Itu Bisa Jadi Pusat Perbelanjaan Universitas Mini Dan Spa Untuk Pikiran Kita Jadi Bahkan Saya Kadang-kadang Berselancar Di Dunia Maya Kalau Nengok Youtube Short Video Saya Bisa Menghabiskan Waktu Berjam Jam Maka Itu Berbahaya Sekali Lingkungan Pengguna Dapat Mendikta Kebutuhan Konten Pengguna Baik Secara Berpergian Dan Duduk Di Rumah Kadang Sesuatu Yang Enggak Penting Ketika Dia Muncul Terus Di Dalam Smartphone Muncul Dalam Pikiran Kita So This Is Important For Me Ini 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 Terjadi Makanya Enggak Salah Beriklan Atau Mengkomunikasikan Melalui Smartphone Apps Aplikasi Sudah Sudah Menjadi Kebutuhan Seperti Merk Terbaik Anda Tidak Dapat Membayangkan Hidup Tanpa Mereka Hampir Di Dalam Handphone Kita Terlalu Banyak Aplikasi Dan Semuanya Mendukung Hidup Kita Lebih Dari 2 Juta Byte Kecil Perangkat Lunak Yang Terjangkau Memiliki Fungsi Dan Interaktivitas Aplikasi Terbaik Adalah Aplikasi Yang Menjadi Bagian Dari Rutinitas Dan Kehidupan Sehari Hari Ini adalah Contoh Contoh Aplikasi Banyak Aplikasi Medical Music Navigation News News Ten Ada Popular Apps Yang Baru Saya Ambil Ini Paling Populer TikTok Masuk Instagram Tele Youtube Kids Twitter Spotify Saya Jujur Saya Setiap Hari Paling Sering Buka Kalender Jadwal Saya Apa Kemudian Saya Buka Whatsapp Pesan Saya Apa Lalu Saya Buka Aplikasi Trader Saya Kemudian Saya Buka Lagi Itu Weather Untuk Lihat Cuaca Itu Selalu Saya Buka Itu Oke Itu Sering Sekali Hampir Setiap Pagi Itu Pasti Saya Buka Alarm Private Labeling Bagi Para Pengecer Pengecer Pelebelan Pribadi Adalah Strategi Pemasaran Yang Kuat Untuk Membangun Ekuitas Pengecer Memanfaatkan Kemasan Yang Dirancang Lebih Baik Untuk Menarik Pelanggan Kelas Atas Dan Meningkatkan Margin Pasti Ada Di Dalam Pengecer Itu Pasti Ada Produk Merek Merek Lain Tetapi Dia Mau Ambil Keuntungan Dia Take A Profit With Private Labeling Produk Itu Sendiri Labeling Sama Si Pengecer Yang Biasanya Membuat Produk Merek Lain Untuk Merek Nasional Yang Sudah Mapan Perusahaan Seperti IKEA Menggunakan Merek Utama Pada Semua Produk Mereka Makanya Di IKEA Semuanya Punya IKEA Padahal Yang Buat Bukan IKEA Bahkan Saya Kalau Ke IKEA Cuma Mau Beli Tas Saja Saya Suka Tas Plastik Karena Bisa Dipakai Buat Belanja Mau Yang Kecil Mau Yang Besar Dan Sebagainya Memang Di Atas Plastik Cuma Merknya IKEA Lebih Keren Dan Tahan Lama Biasanya Itu Hilang Oke Daripada Itu Rusak Lebih Banyak Hilang Kalau Saya Salah Satu Bentuk Oleh-oleh Kalau Saya Jalan-jalan Ke IKEA Karena Ada Lingkungan Bermerek Ada Label Pribadi Dapat Mencurahkan Lebih Sedikit Energi Untuk Mengenalkan Merek Dan Lebih Banyak Untuk Bercerita Tentang Kehebatan Produk Makanya Banyak Private Labeling Itu Kalau Bisa Dia Punya Satu Stand Sendiri Ya Kalaupun Dia Tidak Punya Satu Stand Sendiri Dia Berbaur Dengan Merek Yang Lain Merek Merek Yang Lain Tapi Khususus Ada Private Labeling Nanti Untuk Beberapa Produk Yang Dirasa Konsumen Itu Tidak Membutuhkan Worth it Yang Sangat Besar Gula Gulanya Carrefour Gulanya Alphamidi Sama Gulanya Gulaku Beda Harusnya Bersih Jauh Beda 2000 Ayudah Gula Carrefour Sama Gulanya Seperti Itu Jadi Itu Yang Sering Terjadi Dalam Private Labeling It's Okay Brand Licensing Licensing Adalah Strategi Bagi Merek Mapan Menghasilkan Pendapatan Atas Royalty Royalty Mereka Aset Kekayaan Intelektual Mereka Berkembang Melalui Pendapatan Dari Konsumen Kalau Teman Teman Baca Berita Baru Baru Ini Hak Kekayaan Intelektual Bisa Jadi Jaminan Bank Luar Biasa Hak Bisa Jadi Jaminan Bank Jadi Saking Hebat Itu Lisensing Dapat Memperkuat Atribut Merek Inti Mempromosikan Exposure Merek Dan Menjangkau Konsumen Baru Ini adalah Apa ya Ilmu Ilmunya Si Sam Street Tapi Karena ada Orang Mau buat Buku Dia butuh Karakter Dia ambil Punya Ilmu Maka Dia wajib Bayar Royalty Sama Si Sam Street Ini Coca Cola Dia pakai Wonder Woman Sebagai Kita bilang Endorsenya Untuk Ditaruh Disini Tapi kan Dia wajib Bayar Brand Licensing Si Marvel Eh sorry DC Dia harus Bayar Sama Ini Kayak Square Pants Ini Adalah Makanan Sarapan Kayak Coco Crunch Dia pakai Karakter Ini Dia bayar Royalty Seperti Itu Itulah Gunanya Brand Licensing Jadi Terkadang Pendapatannya Itu Jauh Bisa Lebih Besar Pendapatan Royalty Dibanding Pendapatan Konsumen Ketika Royalty Dipakai Di Semua Tempat Certification Konsumen Mencari Cara Dalam Fasilitasi Keputusan Mereka Dan Menyelaskan Nilai Mereka Pada Pembelian Konsumen Butuh Kepercayaan Butuh Trust Yang Tinggi Salah Satu Trust Adalah Certification Agar Memenuhi Certifikasi Produk Harus Menjalani Serangkaian Tes Yang Ketat Dari Asosiasi Begitu Ya Certifikasi Penting Karena Kita Semua Ingin Membedakan Antara Perusahaan Yang Baik Atau Cuma Pemasaran Yang Baik Indonesia Terkenal Dengan SNI SNI Ini Ada SNI Ini Ada SNI Bahkan Untuk Produk Yang Mungkin Saya bilang Kurang Terkenal Viduri Ada SNI Dan Ada logo MUI Gitu ya Certifikat Halal Ada Label Yang lain Certification Yang lain Ada Jadi Gak hanya Ini Banyak Kemudian Krisis Komunikasi Dibutuhkan Bertahun Tahun Membangun Sebuah Merek Tetapi Hanya Satu Detik Dalam Menghancurkannya Wah Ini Sering Sekali Kita Dengar Membangun Susah Ngancurkannya Mudah Kita Contohkan Ada Orang Mungkin Pimpinan Perusahaan Ketika Dia Ngomongnya Salah Bukan Hanya Dia Yang Kena Tapi Merek Aset Perusahaannya Jatuh Krisis Adalah Suatu Peristiwa Baik Internal Maupun Eksternal Yang Berpotensi Mempengaruhi Merek Negatif Manajemen Reputasi Adalah Seni Memajukan Dan Melindungi Merek Di Antara Berbagai Kalayak Bagaimana Cara Melindunginya Rencana Komunikasi Krisis Yang Dirancang Baik Adalah Pertahanan Terbaik Dalam Melindunginya Pada Dasarnya Ketika Terjadi Masalah Pada Produk Masalah Pada Merek Tugas Bagian PR Bukan Menghancurkan Bukan Memberikan Pendapat Yang Menghancurkan Tapi Yang Menyejukkan Makanya Komunikasi Itu Perlu Dibangun Ditata Sedemikian Rupa Supaya Yang Dikatakan Tidak Salah Tidak Salah Tidak Emosi Mungkin Dia tidak Salah Tapi Bisa Emosi Kenapa Karena Ada Serangan Publik Dari Pers Ketika Dia Emosi Dia Salah Menjawab Salah Menjawab Dituntut The promise Of brand Janji Dari brand Selesailah Itu Kalau Tidak Bisa Menuhi Makanya Harus Ditata Benar Di Dalam Krisis Komunikasi Itu Bisa Terjadi Tidak Ada Brand Yang Sempurna Pasti Pernah Melakukan Kesalahan Nanti Ini Berhubungan Dengan Tugas Teman-teman Di CM4 Tentang Merek Merek Yang Bermasalah Disitulah Pentingnya Sebuah Krisis Komunikasi Supaya Apa Kita Membalikkan Keadaan Memang Kemungkinan Dia jatuh Itu Bisa Tapi Nanti Di Suatu Saat Dia akan Memperbaiki Itu Tapi Kalau Dia jatuh Terlalu Lama Maka Dia akan Mati Tidak Sempat Memperbaiki Merek Merek Besar Itu Sudah Pernah Jatuh Pernah Punya Masalah Dalam Krisis Kepercayaan Personal Branding Ini Personal Branding Mendorong Kita Untuk Tetap Berhubungan Dengan Siapa Kita Sebenarnya Gaya Hidup Cita-cita Dan Lain Sebagainya Ekspresi Dari Kata-kata Gambar Tidak Hanya Mencerminkan Apa Yang Kita Lihat Tetapi Bagaimana Kita Melihatnya Jadi The Personal Branding Jadi Brand itu Juga Punya Kepribadian Siapa Yang Buat Kepribadian Brand itu Hidup Management Branding Dia yang Buat Bahwa Seperti Brand itu Hidup Punya Kepribadian Dan Lain Sebagainya Nine Ways To Build Your Personal Brand Pertama Adalah Create Content Content Yang Dibuat Harus Sesuai Dengan Kepribadian Merek Kalau Merek Itu Adalah Merek Keluarga Maka Konten Harus Baut Baut Keluarga Jangan Baut Asrama Asmara Jangan Baut Asmara Kemudian Inject In The Other People Content Membuat Ketertarikan Orang Terhadap Konten Tersebut Berarti Family Juga Sifatnya Family Jadi Family Itu Ada Ayah Ibu Anak Anak Kakek Nenek Share Your Personal Story Ada Story Tapi Tentang Family Juga Supaya Dapet Ya Dapet Udah Mulai Itu Konten Family Orang Yang Nonton Family Yang Share Tentang Family Komitmen Untuk Jangka Panjang Be A People Connector Jadikan Orang Orang Itu Akan Jadi Penghubung Kesemuanya Konsisten Secara Online Dan Offline Build And Foster Your Network Ini Juga Penting Apalagi Kalau Dia Punya Komunitas Family Family Take Inisiatif Build And Management Your Online Footprint Jejak Sosial Ini Penting Sekali Sehingga Apa Dalam Jejak Sosial Dia Buat Banner Tentang Family Buat Ini Tentang Family Buat Itu Tentang Family Apapun Bawanya Family Maka Family Yang Bagaimana Family Yang Ramah Family Yang Melindungi Anak Family Yang Ramah Maka Itulah Karakter Dari Brand Tersebut Diciptakan Seakan Akan Brand Itu Hidup That's Personal Brand Itulah Yang Biasa Disebut Dengan Kalau Kita Meliti Equitas Merk Itu Disebut Dengan Brand Associate Keluar Asosiasinya Kena Oh Kita Maham Betul Asosiasinya Seperti Ini Begitu Oke Oke Ini adalah Personal Branding Gitu Sama Jaman Dahulu Brand Itu Berbeda Antara Private Sama Public Public Memikirkan Ini Private Berpikir Ini Jadi Berseberangan Agak Jauh Gak Kena Gitu Tapi Makin Lama Gitu Saling Bersinggungan Apa Yang Dipikirkan Public Sama Apa Yang Dipikirkan Perusahaan Hampir Dekat Gitu Di Jaman Sekarang Sudah Hampir Menyatu Pemikiran Public Sama Dengan Pemikiran Perusahaan Terhadap Brand Yang Hebat Apa Ini Strategi Komunikasinya Dan Di Future Di Masa Depan Apa Yang Diharapkan Public Itulah Yang Dibuat Brand Itulah Personal Branding Yang Benar Begitu Oke Ini Lingkaran Absolut Begitu The Brand Ini Brand Dia Harus Dekat Sama Dia Bisa Pilih Karakter Karakter Ini Ketika Dia Ke Family Bagaimana Karakter Brand Ketika Dia Ke Employee Bagaimana Kalau Dia Bicara Ramah Dan Family Maka Employee Juga Begitu Harus Mereka Semuanya Di Dalam Kantor Seperti Keluarga Online Community Juga Begitu Hi Bro Hi Sis Dalam Menjawab Comment Dan Sebagainya Religious Sama Community Juga Begitu Harus Berbau Family Ke Government Dan Sebagainya Itulah Dia Personal Branding Yang Sangat Baik Yang Optimal Oke This is Our Team Thank you Very Much Oke Kursa Hari Ini Tidak Di Uji Dan Tidak Dibimbing Hanya Sang Pemberi Semangat Yang Tetap Diingat Terima Kasih Di Pertemuan Terima Kasih Pada Pertemuan Ini Sampai Jumpa Di Pertemuan Berikutnya Jangan Lupa Klik Like Share And Subscribe Channel Ini Dan Like Videonya Sampai Jumpa Di Pertemuan Berikutnya Kogito Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh